Nikita Mirzani harus kembali bersiap menghadapi kasus hukum baru. Ia dilaporkan oleh perempuan bernama Tengku Zansabella dengan tudingan pencemaran nama baik. Sebelumnya, sosok Tengku Zansabella malah berbalik memusuhi Nikita Mirzani setelah sempat membela saat berkasus dengan Dito Mahendra. Akan tetapi, Tengku Zansabella berubah haluan saat Bunda Korla dihujat oleh Nikita Mirzani soal uang 100 juta rupiah. Perkataan Nikita walah hasil membuat Tengku Zansabella meradang dan melaporkannya ke polisi atas pencemaran nama baik. Menurutnya, Nikita Mirzani telah memposting kabar hoaks dan melakukan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani akhirnya memberikan responsnya setelah dilaporkan. Menurut Nikita Mirzani, hal tersebut hanyalah masalah sepele yang ia sebut sebagai sampah. Nikita Mirzani pun ogah berkomentar dan meminta tak menanyakan hal tersebut kepadanya. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dipolisikan Tengku Zansabella atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Menurut Kabir Humas, Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani dilaporkan Tengku Zansabella berawal dari ucapan nyai saat melakukan live streaming. Dalam live tersebut, Nikita Mirzani menyinggung soal wanita bertato dan pengguna narkoba, kemudian seolah mengarahkan kepada Tengku Zansabella. Selain itu, Nikita Mirzani juga diduga menyebarkan nomor ponsel milik Tengku Zansabella. Nikita Mirzani menyebarkan nomor ponsel Tengku Zansabella dengan hanya menutup satu angka, yang mana seharusnya untuk sensor nomor telepon biasanya dengan menutup tiga angka. Karena tersebarnya nomor pribadi Tengku Zansabella, ia merasa dirugikan lantaran beribu pesan tak dikenali yang masuk. Selain itu, Tengku Zansabella juga menyoroti Nikita Mirzani yang menyimpan kontaknya dengan nama tak biasa. Menurutnya, nama yang digunakan adalah nama yang tidak manusiawi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!